Tokoh besar Istana Suantian sebenarnya sangat akrab dengan Feng Hao. Mereka juga mengirim orang ke benua Tianwu untuk menyelidiki orang ini, dan mereka tahu banyak tentang dia. Heran. Jika dia dibandingkan dengan murid-murid kekuatan Transcendent Puncak, dia sebenarnya tidak dianggap luar biasa. Ada banyak orang yang lebih kuat dari dia. Namun, setelah melihat pertumbuhannya, orang-orang besar tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Anak ini adalah monster. Paling tidak, mereka harus mengakui bahwa jika mereka berada dalam situasi yang sama, mereka tidak akan mampu melakukan lebih baik daripada Feng Hao. Sesederhana itu, ini juga berarti bahwa sampai batas tertentu, Feng Hao lebih kuat dari mereka. Ini jelas bukan orang biasa. Para petinggi mulai meragukan fisik Feng Hao yang sebenarnya. Dia pastinya tidak bisa menjadi badan meridian Kaisar Bintang. Selain itu, dikatakan bahwa dia memiliki pertahanan dan kekuatan yang sangat tinggi, dan dapat berjalan di udara di alam Kaisar Beladiri. Semua ini membuktikan bahwa dia tidak sederhana. Sekarang setelah sumber vena terlibat, orang-orang besar menutup mata terhadap hubungan Kiong Lingar dengannya dan menutup mata terhadapnya. Lagipula, mereka sudah menerima hadiah pertunangan ini. Hadiah pertunangan ini jelas belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Itu sangat kuat sehingga tidak mungkin untuk menghitung berapa banyak kekayaan yang akan dihasilkannya, dan mereka tidak dapat menolaknya. Saya Feng Hao. Salam, Tuan Istana. Feng Hao menyapa seorang wanita parubaya yang duduk di ujung meja. Dia masih secantik biasanya. Meskipun wanita itu tampak seperti baru berusia 34 tahun, tidak diketahui berapa usianya. Namun, usianya setidaknya beberapa ratus tahun. Namun penampilannya tetap terjaga dengan baik. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan, dan tidak ada kerutan di sudut matanya. Ditambah dengan aura halusnya, dia tampak seperti peri yang tidak pernah menua. Feng Hao. Penguasa istana dari Istana Suantian terus mengawasi Feng Hao. Saat dia mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki, matanya bersinar dengan cahaya misterius. Setelah beberapa saat, ekspresi keheranan muncul di matanya. Dia bergumam, bagaimana bisa itu menjadi tubuh guntur ekstrim. Menurut laporan investigasi, Feng Hao seharusnya memiliki tubuh keturunan Kaisar Bintang, tetapi dia telah menggunakan teknik rahasia misterius untuk menyembunyikannya. Namun, dia sekarang bisa melihat energi atribut guntur yang melonjak dalam pusaran yuan bela diri di dalam tubuh Feng Hao. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia benar-benar merasakan ilusi yang membuat jantungnya berdebar karena energi petir yang tampaknya lemah ini. Sepertinya energi ini bisa menjadi ancaman baginya. Pikiran pertama yang terlintas di benaknya adalah dia merasa lucu bahwa Wu Huang, yang hanya berada di alam lima lubang, dapat menjadi ancaman baginya. Ini adalah lelucon. Tapi di saat yang sama, dia tidak berani mengabaikan intuisi ini. Mungkin tidak, mungkin ada rahasia energi ini yang tidak diketahui siapapun. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa melihat menembus pria ini. Tubuhnya seperti lubang hitam besar yang tidak bisa dilihatnya. Jadi dia hanya bisa memilih untuk menyerah. Namun, dia juga punya rencana dalam pikirannya. Dia penasaran dengan Feng Hao dan ingin tahu berapa banyak rahasia yang dia sembunyikan. Salam, Tuan Istana. Joan of Arc dan yang lainnya menyapanya dengan hormat di saat yang bersamaan. Hmm. Mendengar suara itu, penguasa istana dari Istana Suantian kembali sadar. Dia memandang Yan King dan berkata dengan heran, kamu bukan dari keluarga Yan. Dia pernah melihat Yan King sebelumnya, tapi dia tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Yan King memberi salam pada Tuan Istana. Yan King tersenyum dan bersikap bangsawan. Dia bukanlah seorang budak atau sombong. Identitasnya sebagai putri dari keluarga Yan sudah cukup baginya untuk meremehkan semua kekuatan luar biasa. Jadi itu putri dari keluarga Yan. Penguasa istana dari Istana Suantian tiba-tiba teringat, dan ekspresi ketidakpercayaan muncul di matanya. Dilihat dari situasi saat ini, putri dari keluarga Yan sepertinya bersama dengan Feng Hao. Mengapa keluarga Yan setuju? Begitu pemikiran ini terlintas di benaknya, dia teringat bahwa keluarga Yan sepertinya mendapat banyak manfaat seperti dia. Di saat yang sama, ada juga Istana Siang Tian. Melihat Sue Yan yang berdiri bersama Samsara, matanya bersinar dengan sedikit perhatian. Dia juga mengerti apa yang sedang terjadi. Tuan Istana, kali ini, aku datang untuk membawa Linger dan Siner pergi. Begitu Feng Hao duduk, dia langsung berkata kepada penguasa Istana-Istana Suantian. Ini penguasa Istana dari Istana Suantian mengerutkan kening. Karena status istimewa Joan of Arc, dia tidak ingin Joan of Arc pergi. Namun, ketika dia memikirkan perintah lisan leluhur tua. Sejujurnya, dia tidak mengerti mengapa leluhur tua memberikan perintah lisan seperti itu. Sepertinya untuk membantu pasangan di depannya. Melihat dia ragu-ragu, Joan of Arc dan Wan Xin memandangnya dengan gugup. Mereka sedikit gelisah. Meskipun Feng Hao saat ini sangat luar biasa, dia tidak bisa dibandingkan dengan raksasa seperti Istana Suantian. Jika Istana Suantian menolak mereka, mereka benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Namun, ada satu hal yang pasti. Jika Istana Suantian berani menyakiti Feng Hao, mereka pasti akan mempertaruhkan nyawa. Saat ini, mereka saling memandang dan melihat tekat di mata satu sama lain. Mereka mengangguk sedikit. Lingar sangat penting bagi Istana Suantian. Tentu saja, penguasa Istana dari Istana Suantian melihat ekspresi aneh mereka dan menghela nafas dalam hatinya. Dia berkata kepada Feng Hao dengan nada suam-suam kuku. Saya mengerti. Feng Hao mengangguk dan berkata, Lingar adalah murid Istana Suantian. Ini tidak dapat diubah sejak dia datang ke Istana Suantian. Oleh karena itu, dia akan tetap mewakili Istana Suantian di masa depan. Joan of Arc memiliki tubuh spiritual mistik sembilan surga. Di masa depan, dia mungkin mencapai tingkat Dewa Suantian. Mustahil bagi Istana Suantian untuk melepaskannya. Namun, jika dia tumbuh hingga level itu, Istana Suantian masih bisa membatasi kebebasannya. Faktanya, petinggi Istana Suantian juga memikirkan hal ini. Jika mereka dengan paksa memisahkan keduanya, itu pasti tidak akan menguntungkan Istana Suantian sama sekali. Terlebih lagi, Joan of Arc bahkan mungkin membenci mereka karena hal ini. Pada saat itu, belum lagi Istana Suantian, orang pertama yang mungkin tidak akan dilepaskan oleh Yang Ming adalah mereka yang memisahkan mereka. Selain itu, ada satu hal lagi. Mendengar ini, ekspresi pemimpin istana dari Istana Suantian sedikit melembut. Cahaya tajam muncul di matanya. Aku harus yakin bahwa kamu layak untuk lingar. Layak. Melihat ekspresi serius dari penguasa Istana-Istana Suantian, Feng Hao punya ide. Dia segera berdiri dengan ekspresi serius. Tuan Istana, bagaimana kamu ingin yakin? Dia sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, dia tetap percaya diri. Selama lawannya bukan seorang sage, dia tidak akan takut. Tentu saja, itu tergantung apakah kamu mampu atau tidak. Melihat Ria dengan punggung tegak dan semangat juang yang melonjak di depannya, penguasa Istana-Istana Suantian menyipitkan matanya. 1022. Tanpa kekuatan, aku tidak yakin apakah kamu bisa melindungi lingar dan sinar. Suara penguasa Istana Suantian bergema di aula utama dengan sedikit nada provokasi. Kekuatan Feng Hao tidak terlalu kuat. Di dunia asal, dia menjadi kuat hanya karena dia telah menaklukkan monster misterius itu. Oleh karena itu, penguasa Istana Suantian tidak terlalu memikirkan kekuatan Feng Hao. Awalnya, dia tidak ingin mempersulit Feng Hao karena instruksi leluhurnya. Namun, jejak ketakutan tadi membuatnya ingin menguji Feng Hao. Dia ingin melihat apa yang berbeda dari pria ini. Kekuatan. Bibir Feng Hao sedikit melengkung. Matanya tegas dan penuh ekspresi saat dia berkata, Tuan Istana, jika kamu tidak mempercayaiku, silakan uji aku. Setelah pertarungan dengan pemuda misterius di dunia asal, kekuatannya meningkat pesat. Terutama kekuatan battle intentnya, yang meningkat lebih dari dua kali lipat. Selain itu, budidayanya telah mencapai alam apertur kelima. Entah kenapa, setelah mendengar ini, Joan of Arc dan Wan Xin menjadi tenang dan menatap Feng Hao dengan penuh kepercayaan di mata mereka. Jangan ragu untuk mencoba. Ekspresi aneh muncul di mata penguasa Istana Suantian. Dia sepertinya memahami pikiran Feng Hao. Tentu saja, kamu harus mencobanya. Namun, kamu tidak dapat menggunakan bakat spasialmu selama kompetisi. Jika tidak, kamu akan kalah. Kamu hanya dapat membawa Linger dan Siner pergi ketika kamu mendapatkan persetujuanku. Sebenarnya ini agak sulit. Bagaimanapun, bakat spasial adalah bagian dari kekuatan Feng Hao. Namun, dia ingin memaksa Feng Hao menggunakan kartu asnya yang tersembunyi. Jadi dia menambahkan syarat seperti itu. Saya tidak bisa menggunakan bakat spasial saya. Hati Kiong Linger dan Wan Xin bergetar. Wajah mereka memucat, sementara ekspresi Yan King berubah agak gelap. Satu-satunya yang tetap tenang adalah Sue Yan. Dia duduk di sana dengan senyum tipis di wajahnya, seolah dia sudah lama memahami segalanya. Dia hanya melirik ke arah Master Istana Suantian sambil berpikir, ekspresinya tidak berubah. Di sisi lain, wajah Feng Hao sedikit muram. Sejujurnya, bakatnya pasti tidak kalah dengan siapapun, tapi satu-satunya kekurangannya adalah wilayahnya. Perbedaan dua lubang itu terlalu besar. Berdasarkan bakat yang sama, seseorang di alam tujuh lubang bahkan bisa menang melawan sepuluh orang di alam lima lubang. Apa, kamu tidak berani? Melihat Feng Hao tidak berbicara untuk waktu yang lama, penguasa Istana Suantian menunjukkan sedikit kelegaan di sudut mulutnya. Dia pikir dia mungkin terlalu khawatir, jadi dia berkata dengan santai, kalau begitu. Tentu saja. Sebelum dia selesai berbicara, Feng Hao tampak bersemangat, seolah-olah dia telah menjadi orang lain. Dia penuh semangat juang, seperti pedang dewa yang tiada taraf, dan berkata, kalau begitu ayo bertarung. Dia tidak takut untuk melawan. Pada saat ini, dia bahkan gemetar karena kegembiraan. Inilah serunya bertemu dengan seorang ahli. Dia ingin bertarung. Dia ingin melawan seseorang yang lebih kuat darinya. Dengan begitu, dia bisa mengasah dao pertempurannya dengan lebih baik. Dan orang yang terutama diatur oleh Istana Suantian pasti akan menjadi yang terkuat di antara generasi muda Istana Suantian, orang yang dikabarkan setengah langkah ke tingkat suci, dan yang kekuatannya tidak kalah dengan kekuatan ilahi Yan Mo yang tiada taraf, Chen Hui. Berbicara tentang Chen Hui, dia luar biasa untuk sementara waktu. Dia bukan murid asli Istana Suantian, tetapi dibawa kembali oleh Guru Istana Suantian. Saat itu, dia sudah terkenal di dunia luar. Kekuatan sucinya terkenal di sepuluh kerajaan besar, dan tidak ada seorang pun di antara generasi muda yang berani menantangnya. Dan sekarang, semua orang di kekuatan luar biasa tahu bahwa Chen Hui adalah murid paling bangga dari Guru Istana Suantian. Jika bukan karena kemunculan Johan of Arc, dia pasti akan menjadi kepala Istana Istana Suantian berikutnya. Dari sini, sudah cukup membuktikan bahwa dia luar biasa. Dengan kekuatan sucinya, dia menekan semua pahlawan di Istana Suantian. Generasi muda menghormatinya. Dengan kekuatan satu jari, dia menghancurkan Hao Tian. Saat menyebut dia, Johan of Arc menggunakan kalimat ini untuk menggantikan yang lainnya. Itu cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya Chen Hui. Dia memang eksistensi yang tidak bisa disebut tak terkalahkan di alam yang sama. Jika bukan karena ketenarannya sebelumnya, dia mungkin telah dibekukan oleh Istana Suantian. Namun meski begitu, hal itu tidak mempengaruhi posisinya. Dia memang kuat, dan tidak ada yang bisa menyangkalnya. Bertarung melawan orang seperti itu, Feng Hao percaya bahwa tidak peduli dia menang atau kalah, semangat juangnya pasti akan meningkat. Seketika, semangat juang di hatinya semakin kuat. Oke. Melihat bahwa dia tidak takut, kepala Istana Suantian berdiri, dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya ilahi. Dia memerintahkan Hao Tian, hubungi Chen Hui. Langsung ke puncak budidaya bela diri. Chen Hui. Mendengar nama itu, hati Hao Tian sedikit bergetar, dan dia langsung menjawab, Iya. Setelah berbicara, dia segera pergi dan terbang menuju tempat Chen Hui berkultifasi. Seperti namanya, puncak budidaya bela diri sebenarnya adalah tempat budidaya para murid Istana Suantian. Ada ladang budidaya terbesar di Istana Suantian. Di sini, para murid Istana Suantian tidak hanya dapat bersaing satu sama lain, mereka juga dapat menyelesaikan segala jenis dendam. Puncak gunung ini diratakan oleh Nenek Moyang Istana Suantian. Sebuah formasi kuno diletakkan di tanah ini, dan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, pertempuran yang tak terhitung jumlahnya telah terjadi di ladang budidaya ini, tetapi tidak ada jejak yang tersisa di sana. Masih sama seperti sebelumnya. Tentu saja, ini terbatas pada murid di bawah level Sein. Mereka yang berada di atas level Sein akan melakukannya di tempat lain. Hah? Asteris ledakan. Bang. Segala macam suara bergema di puncak gunung yang rata. Itu sangat bising. Dari jauh, setidaknya ada seribu orang yang berkelahi satu sama lain, dan akan terjadi pertumpahan darah kapan saja. Tuan Istana Melihat kedatangan guru Istana Suantian, para murid yang menyaksikan semuanya membungkuk ke arahnya dengan ekspresi sangat hormat. Bahkan banyak orang yang sedang berkelahi berhenti dan membungkuk untuk menyambutnya. Namun, ketika mereka melihat beberapa wajah asing di belakangnya, mereka semua tercengang. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ketika mereka melihat Peri Suantian berdiri di samping pria asing, banyak murid laki-laki muda merasa hati mereka hancur. Suara pecahan kaca bergema di hati mereka. Siapa orang ini? Ketika mereka melihat bahwa pria ini benar-benar dapat memegang tangan Peri Suantian pada saat yang sama, mata mereka menjadi merah karena cemburu, dan lubang hidung mereka melebar karena udara panas. Jika bukan karena Tuan Istana Suantian hadir, mereka akan menyerang ke depan dan mengelilinginya. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di alam asal, jadi mereka tidak tahu bahwa Feng Hao ada. Itu sebabnya reaksi mereka sangat kuat. Feng Hao merasa sangat tidak berdaya saat melihat tatapan bermusuhan di sekelilingnya, tetapi ekspresinya tidak berubah. Ini bukan pertama kalinya dia menemui hal seperti ini. 1023 Pada saat yang sama, penguasa Istana Suantian secara sengaja atau tidak sengaja memandang Feng Hao. Maksudnya adalah, lihat, aku sebenarnya melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Jika Anda tidak memiliki kekuatan untuk mendapatkan Joan of Arc dan Wansin, itu juga bukan hal yang baik. Dapat dikatakan bahwa mereka yang bisa memasuki Istana Suantian semuanya adalah jenius kelas satu di dunia luar. Kekuatan apapun akan memperjuangkan mereka. Tapi orang-orang itulah yang tidak disukai Joan of Arc dan Wansin. Sebaliknya, mereka jatuh cinta dengan kekasih masa kecil mereka. Tuan Istana Ketika tetua yang bertugas mendengar bahwa ketua Istana telah tiba, dia segera bergegas mendekat dan membungku hormat. Meskipun dia juga seorang ahli Saint Rilem, ada perbedaan besar antara dia dan penguasa Istana Suantian. Mem, penguasa Istana Suantian mengangguk. Kosongkan area tersebut. Suruh mereka berhenti dulu. Mem, dimengerti. Penatua yang bertugas sedikit terkejut. Setelah melirik Feng Hao dan wajah asing lainnya, dia sepertinya memahami sesuatu. Dia menjawab dan mulai memberi perintah. Hanya dalam beberapa menit, tuncak budidaya bela diri yang sangat besar telah dibersihkan. Beberapa ribu murid berdiri di sekitarnya. Mereka tidak pergi. Mereka ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka sepertinya sudah menebak bahwa kemungkinan besar itu ada hubungannya dengan pria yang berjalan bersama peri Suantian. Orang itu terlalu asing. Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Bukankah itu berarti dia bukan seseorang dari Istana Suantian? Seseorang dari keluarga Yan? Setelah merasakan lonjakan energi di tubuh Feng Hao, banyak orang terkejut. Tak lama setelah itu, mereka berhenti meremehkannya. Seseorang dengan tubuh petir ekstrim bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Tidak banyak orang yang berani menepuk dada dan mengatakan bahwa mereka bisa menekannya. Ketika mereka memikirkan tentang keluarga Yan, mereka sedikit mengerti mengapa penguasa Istana Suantian tidak membunuhnya secara langsung dan malah membawanya ke sini. Keluarga Yan bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Namun ketika mereka memikirkan tentang dua wanita cantik dari Istana Suantian yang diambil oleh seseorang dari kekuatan asing, mereka merasa sangat marah. Kebencian mereka terhadap Feng Hao meningkat sedikit. Memang, kekuatan dibutuhkan. Feng Hao mengalihkan pandangannya ke kerumunan, mengamati ekspresi mereka dan mendesah pelan di dalam hatinya. Sejak dia mulai di Akademi Winmun, dia mengerti bahwa jika dia ingin melindungi kedua gadis itu dan mencegah mereka berpikir dua kali, satu-satunya cara adalah dengan menekan mereka dengan paksa. Hanya dengan menunjukkan kekuatan superiornya barulah mereka tidak berani berpikir dua kali. Fajar. Niat bertarung muncul di hatinya, Feng Hao perlahan menyipitkan matanya. Jika dia bisa mengalahkan Bright Down, itu akan menjadi unjuk kekuatan yang hebat, tapi jika dia kalah. Qi Qi. Saat dia sedang berpikir, dua suara yang memekakan telinga terdengar dan mendarat tidak jauh dari penguasa Istana Suantian. Itu adalah Hao Tian, dan di sampingnya ada seorang pria kokoh dengan sikap luar biasa. Tak perlu dikatakan lagi, dia adalah pakar Istana Suantian nomor satu di permukaan, Morning Radiance. Berdiri di sana, dia setinggi gunung. Auranya seberat lautan luas, memberikan tekanan yang menyesakan. Sangat kuat. Hanya dengan melirik Feng Hao, kilatan cahaya keluar dari matanya. Orang ini memang sangat kuat. Dia pasti berada di level yang sama dengan Yan Mo, Sangat kuat, ahli nomor satu dari generasi muda dari vaksi luar biasa. Fajar kakak senior. Seseorang di antara kerumunan itu berteriak ketakutan. Setelah melihat pria perkasa dan agung ini, generasi muda semuanya mengungkapkan ekspresi ketakutan. Meski mereka semua bangga, mereka tidak bisa sombong di depan pria ini. Sebaliknya, mereka bahkan tidak berani menentangnya. Ini karena pria ini telah meninggalkan kesan yang tak tertandingi di hati mereka. Mengapa kakak senior fajar? Apakah dia benar-benar akan bersaing dengan kakak senior fajar? Kedatangan tiba-tiba penguasa Istana Suantian, hubungan antara Feng Hao dan Joan of Arc, ditambah dengan kedatangan fajar, membuat mereka tiba-tiba memikirkan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Seketika, darah mereka melonjak. Mata mereka bersinar terang, dan napas mereka menjadi cepat. Tatapan mereka terfokus pada orang yang sama. Fajar sudah terlalu sering terjadi. Bukannya dia tidak mau, tapi tidak banyak generasi muda yang layak untuk dia lawan. Meskipun mereka tidak mau mengakuinya, inilah kebenarannya. Chen Hui sangat kuat sehingga tidak ada satupun murid Istana Suantian yang berani menantangnya. Sekarang mereka bisa melihatnya beraksi sekali lagi, mereka semua sangat bersemangat. Tatapan mereka terhadap Feng Hao dipenuhi dengan ejekan dan cemohan, bahkan sedikit rasa Sadenfrude. Menurut pendapat mereka, bahkan di keluarga Yan, hanya Yan Mo yang bisa dibandingkan dengan fajar. Dan orang di depan mereka pasti bukan Yan Mo. Karena budidayanya hanya di alam lima lubang. Tak satupun dari orang-orang seperti Feng Hao memiliki kesan yang baik tentang dia. Dia di sini untuk mengambil makanan dari mulut harimau. Mereka yang datang untuk merebut hati Dewi adalah orang-orang yang mereka remehkan dan benci. Oleh karena itu, pada saat ini, mereka tidak sabar menunggu Feng Hao dikalahkan oleh fajar. Kemudian, mereka akan melihat Feng Hao keluar dari Istana Suantian dengan wajah penuh tanah, meninggalkan kedua peri itu. Joan of Arc, Wan Xin, dan Yan King semuanya mengungkapkan ekspresi khawatir. Meskipun Yan King ingin mengatakan sesuatu, dia dihentikan oleh Feng Hao. Meskipun penguasa Istana Suantian menekannya, apa yang dia katakan bukan tanpa alasan. Untuk wanita luar biasa seperti Joan of Arc dan Wan Xin, jika mereka tidak memiliki kekuatan mutlak untuk menekan para bajingan, itu akan menimbulkan banyak masalah. Oleh karena itu, apakah dia kalah atau menang hari ini, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan kekuatannya dan menekan semua orang. Tuan Istana Menguasai Keduanya saling menyapa dengan hormat. Menghadapi penguasa Istana Suantian yang kuat, bahkan seseorang yang berbakat seperti Fajar tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. N Setelah melihat muridnya yang bangga, penguasa Istana Suantian tersenyum santai dan berkata kepada Fajar, ada sesuatu yang perlu kamu lakukan. Tuan, tolong beritahu saya. Fajar berkata dengan hormat. Bersaing dengan dia. Penguasa Istana Suantian menunjuk ke arah Feng Hao dan berkata, dia sangat percaya diri pada muridnya dan tidak berpikir bahwa Feng Hao akan bisa menang. Paling tidak, dia ingin memaksa Feng Hao menggunakan semua kartu tersembunyinya. Dipahami. Mengikuti arah yang dia tunjuk, Chen Hui hanya melirik Feng Hao. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi aneh apapun saat dia dengan hormat menyetujuinya. Seseorang dengan lima lubang tiang petir tidak cukup untuk dia anggap serius. Sangat bagus. Penguasa Istana Suantian sangat puas dan menoleh ke Feng Hao dan bertanya, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda berani menerima tantangan ini? Untuk membuat Feng Hao menerima tantangan itu, dia mencoba membujuknya untuk menerima tantangan itu. Bertarung. Tatapan Feng Hao tertuju pada Fajar dan melonjak dengan niat bertarung. Auranya sangat dingin dan keras. Dia mengambil langkah maju dan memasuki tempat latihan. 1024. Puncak budidaya bela diri Istana Suantian mengjulang tinggi di atas awan. Lautan awan di sekitarnya tidak terbatas, dan sedikit gerakan bergulung membuatnya seolah-olah lautan sedang melawan arus. Pemandangannya luar biasa. Puncak budidaya bela diri telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bidang budidaya bela diri samar-samar memancarkan aura pembunuh. Aura itu bisa menyebabkan mereka yang berkemauan lemah kehilangan akal sehatnya. Aura ini sebenarnya tidak sengaja ditinggalkan oleh nenek moyang Istana Suantian. Itu terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setiap hari, banyak murid berlatih seni bela diri di sana, menyebabkan aura menjadi semakin padat. Jadi, jika seseorang berlatih seni bela diri di puncak budidaya bela diri, tidak hanya akan meningkatkan kultifasinya, tetapi juga akan melemahkan tekadnya. Itu juga merupakan salah satu fondasi Istana Suantian untuk membina murid-murid mereka. Seiring berjalannya waktu, penggunaan puncak budidaya bela diri akan semakin meluas. Pada saat itu, puncak budidaya bela diri tidak lagi berisik seperti sebelumnya. Suasananya sangat sunyi, begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar suara pin jatuh. Hal ini menyebabkan para murid Istana Suantian terus-menerus bergegas dan tercengang. Hanya setelah bertanya kepada teman-teman mereka dengan suara rendah barulah mereka mengetahui bahwa seseorang ingin merebut dua peri Istana Suantian dan hendak menantang Chen Hui. Dia hanya mendekati kematian. Setelah mereka melihat dunia nyata Feng Hao, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dengan jijik. Mereka merasa Feng Hao hanya setuju karena dia impulsif dan tidak mengerti betapa menakutkannya Chen Hui. Jadi, lebih dari seribu murid Istana Suantian berdiri di sana dengan mentalitas menonton pertunjukan yang bagus. Senior Chen Hui bisa menghancurkan orang seperti itu hanya dengan satu jari. Menurutku senior Chen Hui bahkan tidak perlu melakukan apapun. Dia bisa menghancurkannya hanya dengan auranya. Beberapa orang berdiskusi dengan temannya dengan suara pelan, menyebabkan mereka bernyanyi dan memuji. Mengesampingkan perbedaan dalam bakat, perbedaan dalam dunia nyata terlalu besar. Saat ini, tidak ada yang optimis dengan peluang Feng Hao. Bahkan Joan of Arc dan yang lainnya pun khawatir. Meskipun mereka tidak menunjukkannya di wajah mereka, tangan mereka yang terkepal erat membuktikan bahwa mereka sangat gugup. Bahkan Samsara memasang ekspresi berat dan sedikit mengerutkan alisnya. Hanya Feng Hao dan Chen Hui yang berdiri berhadapan di area yang begitu luas. Dari jauh, keduanya tampak seperti bidak catur di papan catur. Pemimpin Istana Suantian menyuruh orang-orang membersihkan area tersebut sehingga mereka bisa bertarung dengan bebas. Kamu boleh mulai. Penguasa Istana Suantian melirik kedua orang di tempat kejadian, dan suaranya yang jernih terdengar. Keh. Niat bertarung melonjak dari seluruh tubuh Feng Hao, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar samar. Saat dia mendengar suara itu, dia tertawa kecil. Matanya menyipit, dan tubuhnya sedikit merangkat ke depan. Tiba-tiba, dia meledak, seperti binatang buas tak tertandingi yang membawa aura menakjubkan saat menerkam mangsanya. Dia mengambil langkah pertama. Lengan kilin. Ketika dia mengangkat lengan kanannya, pakaiannya terkoyak-koyak, memperlihatkan lengannya yang bersisik, memantulkan cahaya merah iblis di bawah terik matahari di langit. Tinju Guntur bergegas. Pada saat yang sama, energi biru tua di tubuhnya, kekuatan bintang, kekuatan petir ekstrim, dan kekuatan hukuman surga melonjak seperti gelombang yang mengamuk. Dengan setiap tamparan, kekuatan delapan lapisan rusing tander yang terkondensasi di lengan kilinnya sedikit bergoyang, dan ruang di sekitarnya bergemuruh seperti Guntur saat langsung menghantam Chen Hui, yang berdiri diam seperti gunung yang mengjulang tinggi. Dia sangat kuat, tapi ekspresi Chen Hui tidak berubah sedikitpun. Hanya ketika tinju itu hendak mengenainya barulah dia mengulurkan tangan dan mengepalkannya. Bang! Suara tabrakan yang memekakkan telinga bergemas seperti dua palu berat yang bertabrakan. Itu sangat menusuk telinga, dan beberapa murid istana Suantian dengan basis budidaya yang lebih lemah mundur dengan darah mengalir dari telinga mereka. Angin kencang bertiup, dan angin puyuh menyapu ke segala arah. Bahkan lautan awan di sekitarnya pun tertiup dan berjatuhan terus-menerus. Ketika tinju bertabrakan, Feng Hao segera melepaskan delapan lapisan kekuatannya. Namun, ekspresinya berubah saat itu juga. Tinjunya bergetar, dan dia terlempar tinggi ke udara. Ketika dia mendarat di tanah, dia hanya berhasil menstabilkan dirinya setelah mengambil sepuluh langkah mundur. Dadanya terasa sesak, dan gelombang darah melonjak, tapi dia dengan paksa menekannya. Dia baru pulih setelah efek obat dari Divine Pesticide Encyclopedia beredar beberapa kali. Dia sebenarnya sangat kuat. Merasakan tinjunya yang sedikit gemetar, Feng Hao terkejut. Orang ini pasti berada di level yang sama dengan Yan Mo. Bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Wu Meng bisa menekannya. Dengan kemampuan Jiangyi saat ini, memang sulit baginya untuk melawan Chen Hui. Dia sudah merasakan bahwa kekuatan ilahi yang keluar dari tangan Chen Hui memang sangat kuat. Beratnya seperti gunung dan luasnya seperti laut. Itu langsung menghancurkan delapan kekuatan guntur bergulir dan bahkan mengirimnya terbang dengan gempa susulannya. Jika bukan karena lengan kilin, fisiknya yang kuat, dan pertahanan kura-kura hitam, lengan orang biasa akan meledak. Dia tidak kalah. Mereka yang baru saja menebak-nebak langsung melihat pemandangan di depan mereka dengan takjub. Beberapa dari mereka bahkan mengucek mata seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Oh! Nyonya Istana Suantian telah memperhatikan Feng Hao selama ini. Saat dia menyerang, kilatan kejutan muncul di matanya. Dengan basis kultivasinya, dia secara alami dapat melihat dengan jelas kekuatan yang terkandung dalam pukulan itu. Orang biasa dengan tujuh lubang Wu Huang tidak akan mampu menerima pukulan itu. Eh! Melihat tinju Feng Hao tidak terluka dan napasnya kembali normal segera setelah dia mendarat di tanah, mata Chen Hui berkilat karena terkejut. Dia memang terkejut bahwa orang di alam lima lubang ini bisa menerima pukulannya. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, itu juga membuktikan bahwa orang di depannya ini memiliki beberapa keahlian khusus. Dia merasa jika mereka berada di level yang sama, orang di depannya ini mungkin akan menjadi lawan yang tangguh. Begitu pikiran ini terlintas di benaknya, dia segera menyingkirkan rasa jijiknya. Matanya terfokus, dan tekanan besar keluar dari tubuhnya. Guntur bergemuruh, dan dia seperti dewa suci. Ruang di sekitarnya bergetar, dan tekanan seperti gunung bergulir ke arah Feng Hao. Ah! Setelah melihat ini, Feng Hao mengaktifkan keterampilan berperang surga di dalam hatinya. Semangat juang bangkit dari hatinya, dan terus melonjak. Seolah-olah senjata ilahi telah muncul di tubuhnya. Aura yang sangat ganas keluar dari tubuhnya, seperti bilah tajam senjata dewa, dan secara langsung menghancurkan tekanan di sekitarnya. Dia seperti pedang ilahi tiada taraf yang bisa membunuh segala sesuatu yang dilewatinya. Bunuh menusuk langit. Bukannya mundur, dia malah maju. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan pedang raksasa yang berkedip-kedip dengan busur listrik ungu tua muncul di tangannya. Dia menahan tekanan dan menyerang Chen Hui. Adegan ini sangat mengejutkan semua orang yang hadir, bahkan ekspresi Master Istana Suantian pun berubah. Tekanan Chen Hui sangat menakutkan. Itu adalah efek yang berasal dari kekuatan ilahi di tubuhnya, dan telah mencapai kesempurnaan. Tidak hanya dapat menghancurkan pikiran seseorang, tetapi juga dapat menyebabkan cedera fisik. Namun, Feng Hao mengabaikannya saat itu. 1025 Itu adalah pedang panjang berwarna ungu tua, berkilau dan tembus cahaya, seolah terbuat dari kristal. Ada sungai bintang yang mengalir di dalamnya, luas dan tak terbatas, namun seperti api penyucian yang gelap, tak berdasar dan tak bisa ditembus. Melihatnya dalam waktu lama akan menyebabkan pikiran seseorang tenggelam ke dalamnya. Samar-samar, ia membawa aura penghancur yang membuat jantung seseorang berdebar-debar. Busur listrik menyala di luar, menyebabkan pikiran seseorang bergetar. Aura tajamnya menusuk tulang, seolah bisa menghancurkan segalanya. Ketika ia melesat melintasi angkasa, hal itu membuat seseorang ingin melarikan diri dan tidak berani menghadapinya secara langsung. 8. Telapak Tangan Ilahi Kehancuran Ekspresi Chen Hui serius saat dia bernyanyi. Auranya tenang, kakinya menjulur keluar, dan dia membuat postur yang aneh. Segera, ruang itu meledak seolah-olah dunia sedang runtuh. Gelombang aura besar mengembun di tangan kanannya. Seluruh telapak tangannya berkilau dan tembus cahaya. Itu sangat luar biasa dan mengintimidasi. Itu tidak terlihat seperti pohon palem lagi, melainkan gunung dewa. Aura yang dipancarkannya dapat menghancurkan dunia, menyebabkan ruang bergetar, dan tanah bergetar. Jika bukan karena aura samar yang melindungi gunung ini, umurnya mungkin akan berakhir di sini. Membunuh Pada saat itu, Feng Hao hanya memiliki keinginan untuk bertarung di dalam hatinya. Dia dengan gila-gilaan mengedarkan seni perang surgawi secara ekstrim. Dia membubung tinggi dan menebas dengan pedang ungu tua miliknya. Dentang Saat pedang besar itu menebas telapak tangan, seolah-olah pedang itu menebas sepotong logam dewa. Suara mengejutkan terdengar, dan angin kencang bertiup ke segala arah. Pakaian dan rambut keduanya diledakkan tinggi-tinggi. Lautan awan di dekatnya terhempas, dan pemandangan di bawah bisa dilihat. Keduanya justru menemui jalan buntu. Di kejauhan, banyak pasang mata yang dipenuhi keheranan. Mereka melihat pemandangan di depan mereka dengan tidak percaya. Di mata mereka, pria berpakaian hijau itu seperti monster. Chen Hui sepenuhnya layak menjadi generasi muda nomor satu di Istana Suantian. Bahkan Hao Tian tidak bisa bertahan satu gerakan pun melawannya. Orang biasa bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang di bawah tekanan auranya. Namun, pria di depan mereka ini, yang jelas-jelas hanya berada di rana apercer kelima, mengabaikan tekanan besar dan langsung menyerang. Terlebih lagi, mereka sebenarnya berimbang. Memotong. Tekanan yang tak ada habisnya datang, dan hampir hancur. Feng Hao dipenuhi dengan niat bertarung yang tak ada habisnya. Dia menebas lagi dengan pedang besar itu, ingin menebas telapak tangan seperti gunung di depannya. Dentang. Dampak besar tersebut tidak mengguncang puncak dewa, namun langkah Bright Down terseret setengah langkah ke belakang. Bagaimana ini mungkin? Meskipun perubahan ini kecil, bagaimana hal itu bisa luput dari pandangan orang-orang ini? Segera, bola mata mereka hampir lepas dari rongganya. Mulut mereka terbuka dan tertutup, tapi tidak ada kata yang keluar. Jelas sekali, mereka tidak memiliki kata-kata untuk mengungkapkan keterkejutan di hati mereka. Dalam hati mereka, Chen Hui adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Belum lagi memaksanya mundur setengah langkah, bahkan menahan tekanannya akan menjadi tugas yang sangat sulit. Tapi yang tidak bisa mereka lakukan adalah dilakukan oleh orang yang mereka anggap remeh sebelumnya. Mereka tidak dapat mempercayainya, mengira mereka sedang melihat sesuatu, tetapi ketika mereka melihat sekeliling, mereka menemukan bahwa semua teman mereka memiliki ekspresi wajah yang sama. Saudara Hao, Joan of Arc, Wan Xin, dan Yan Qing tidak santai karena hal ini. Sebaliknya, mereka malah menjadi semakin gugup. Tebasan penghancur surga adalah salah satu kartu andalan Feng Hao. Itu adalah teknik bela diri peringkat surga yang bisa dengan mudah membunuh tubuh dukun. Namun, ia tidak mampu menembus pertahanan Bright Down. Bagaimana mungkin mereka tidak khawatir? Ini bukan atribut guntur ekstrim. Penguasa Istana Suantian menatap pedang panjang di tangan Feng Hao. Matanya bersinar seperti dua matahari yang terik, tapi alisnya berkerut. Dia bisa merasakan bahwa meskipun energi dalam pedang besar itu mengandung atribut guntur ekstrim, itu bukan sekadar atribut guntur ekstrim. Belum lagi kekuatan ekstrim, bahkan berbagai atribut biasa pun tidak dapat digabungkan. Ini adalah hal yang masuk akal dan tabu. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Sebagai pemimpin kekuatan raksasa klan manusia, dia sangat memahami hal ini. Karena banyak orang bijak di Istana Suantian telah mencoba, tetapi tidak satupun yang berhasil. Ada yang terluka parah, dan ada pula yang meninggal. Meskipun dia tidak bisa melihatnya sepenuhnya, samar-samar dia bisa merasakan kekuatan bintang dan atribut guntur ekstrim di dalamnya. Bagaimana ini mungkin? Keterampilan rahasia macam apa yang dapat menggabungkan dua atribut berbeda? Pupil matanya sedikit melebar. Dia terkejut saat mengetahui bahwa orang yang tampak biasa di depannya menjadi semakin luar biasa. Dia adalah pakar tingkat suci, jadi dia mengetahui hal ini dengan sangat baik. Alasan mengapa kaum barbar begitu kuat adalah karena mereka memiliki fisik kutub ganda. Meskipun fisik ini tidak memiliki banyak keuntungan dibandingkan sane level, begitu mereka menerobos ke sane level dan mengaktifkan dual polar sane energy, semua orang akan menjadi ahli tertinggi. Tidak banyak orang yang bisa menekannya. Dan pria di depannya ini adalah orang yang memiliki fisik kutub ganda. Hai. Bahkan dengan temperamennya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Jika rumor yang dia selidiki itu benar, bukankah pria di depannya ini terlalu menakutkan? Hah. Merasa didorong mundur, ekspresi bright down berubah. Sambil mendengus pelan, dia tiba-tiba meledak seperti tong dinamit. Meski tanahnya tidak retak, namun dampaknya menyebabkan tanah bergetar. Seluruh tubuhnya berkilau seperti dewa suci. Energi ilahi yang tak tertandingi melonjak dari tubuhnya dan keluar dari lengannya. Bang. Dampaknya yang besar membuat Feng Hao terbang. Darah berceceran di tanah di udara, dan warna merah cerahnya sangat mencolok. Buk, buk, buk. Feng Hao, yang dikirim terbang lebih dari 10 meter, mundur 7 atau 8 langkah besar sebelum dia bisa menstabilkan dirinya sendiri. Dadanya terasa berat, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Melihat pedang raksasa di tangannya yang memiliki banyak retakan, ekspresi ngeri melintas di matanya. Kali ini, dia benar-benar memahami betapa menakutkannya energi ilahi Chen Hui. Luas dan beratnya bagaikan gunung dan lautan, seolah-olah dewa suci telah hidup kembali dan tak tertandingi. Jika bukan karena niat bertarungnya, Feng Hao merasa bahwa dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Dia akan ditekan sampai dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ini adalah aura menakutkan yang berbeda dari yang lain. Seolah-olah Chen Hui dapat memadukan energi ilahi ke dalam aura ini. Fisik seperti apa yang dia miliki? Feng Hao sangat ingin tahu, tetapi bahkan Joan of Arc, Hao Tian, dan yang lainnya menggelengkan kepala. Sepertinya mereka tidak menyebarkan informasi ini sama sekali. 1026 Ada berbagai macam fisik yang menakjubkan di dunia, dan semuanya memiliki kekuatan yang tiada taranya. Jadi, setelah akumulasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, fondasi kekuatan luar biasa tumbuh semakin kuat, mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Fondasi semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang kaya baru seperti klan Feng. Itu membutuhkan akumulasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Semakin kuno suatu kekuatan, semakin menakutkan fondasinya. Membandingkan klan Feng dengan kekuatan luar biasa seperti membandingkan orang dewasa dengan anak-anak. Tidak diragukan lagi, Chen Hui adalah tubuh dewa yang tiada taranya. Feng Hao bahkan curiga bahwa dia telah memperoleh semacam warisan yang luar biasa. Kalau tidak, dia tidak akan terlalu menakutkan. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia mengalami banyak pertemuan yang tidak disengaja dan memiliki banyak kartu truf, tetapi dibandingkan dengan murid-murid dengan kekuatan luar biasa ini, dia jauh lebih miskin. Saat ini, dia tidak memiliki banyak teknik bela diri yang bisa dia gunakan. Namun, dia tidak putus asa. Dia percaya bahwa selama dia cukup kuat, dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Terlebih lagi, jika dia tidak menembus level suci, dia tidak akan mampu mengeluarkan kekuatan penuh dari teknik bela diri yang kuat. Teknik bela diri tingkat puncak surga adalah batas dari apa yang bisa digunakan oleh seorang kultifator tujuh bukaan seperti Wu Huang. Sedangkan untuk teknik Sein, jelas mereka membutuhkan energi Sein dari seorang Sein untuk mengeluarkan kekuatan yang sesuai. Sama seperti perasaan Feng Hao bahwa dua kartu asnya, tebasan penghancuran surgawi dan telapak tangan pembalik langit, tidak mampu mengeluarkan kekuatan penuhnya. Sepertinya ada kekurangan, tapi dia tidak bisa memperbaikinya. Mungkin karena kekuatannya terlalu rendah sehingga tidak memungkinkan dia untuk menggunakannya. Selain itu, dalam perjalanannya, ia juga merasa bahwa seiring dengan bertambahnya wilayah kekuasaannya, kekuatan yang dikeluarkan oleh kedua kartu trufnya juga menjadi semakin kuat. Misalnya, Sky Flipping Palem hanyalah teknik bela diri tingkat bumi ketika ia pertama kali mendapatkannya. Namun, saat ia memperoleh lebih banyak energi, kekuatan telapak tangan pembalik langit jelas tidak kalah dengan teknik bela diri tingkat puncak surga manapun. Hal yang sama juga berlaku pada tebasan penghancuran surgawi. Saat niat bertarungnya terus berkembang, kekuatan destruktif dari tebasan penghancuran surgawi juga meningkat. Di dunia asal, ia bisa dengan mudah memutuskan Meridian Dukun. Dia masih belum kalah. Semua orang terkejut melihat Feng Hao kembali normal hanya dalam waktu singkat. Mereka bisa menerima bahwa Chen Hui terpaksa mundur karena meremehkan lawannya. Namun, dari serangan terakhir, mereka dapat melihat bahwa Chen Hui serius. Namun, orang asing ini hanya mengeluarkan seteguk darah. Bahkan pedang besar di tangannya tidak pecah. Siapa dia? Apakah dia murid inti yang diam-diam dikembangkan oleh keluarga Yan? Saat ini, mereka mulai menebak identitas Feng Hao. Ola Petir Ilahi adalah sebuah raksasa yang tidak kalah dengan Istana Suantian. Selain itu, itu milik kekuatan besar berbentuk keluarga. Jika seseorang ditunjuk sebagai murid inti, dia akan menerima jumlah pengasuhan yang tak terbayangkan, dan pastinya akan menjadi luar biasa kuat. Sekarang setelah mereka memikirkannya, mereka bisa menerimanya. Mereka menghela nafas pada diri sendiri bahwa mereka benar-benar tidak bisa menilai seseorang dari penampilannya. Mampu melawan dan tidak dikalahkan meski berada dua alam lebih rendah sangat berarti. Mereka tidak tahu apakah mereka bisa mengalahkan Chen Hui, tapi mereka tahu bahwa pria ini lebih kuat dari mereka. Untuk sesaat, rasa cemburu di hati mereka perlahan memudar. Rasa hormat terhadap yang kuat telah terukir dalam jiwa mereka. Kekuatan adalah satu-satunya kebenaran di dunia ini. Biarkan aku melihat warisan seperti apa yang telah kamu peroleh. Melihat Chen Ming, yang seperti gunung dewa, mata Feng Hao menyipit. Seluruh tubuhnya melonjak karena niat bertarung. Dia seperti senjata ilahi yang berdiri di sana, menyebabkan hati orang-orang yang melihatnya bergetar. Riip. Dengan membalikkan telapak tangannya, pedang di tangannya yang awalnya dipenuhi retakan dikembalikan ke keadaan semula. Aura tajam meledak, dan ruangan itu sepertinya akan terkoyak. Suara menusuk tulang dari sesuatu yang menembus udara terdengar. Membunuh. Dia menginjak tanah, dan seperti dewa perang, auranya cukup untuk menghancurkan langit. Ujung tajam pedang suci di tangannya diarahkan ke musuhnya. Bang. Kilatan tajam juga melintas di mata Chen Hui. Dia menginjak tanah dan melompat ke udara. Dia mengangkat telapak tangannya yang mempesona seperti gunung dan menerima serangan langsung. Kaya bahwa tidak ada sesuatu pun yang tidak dapat dia hancurkan di bawah telapak tangannya. Dentang. Keduanya bentrok di udara. Pedang besar itu berbenturan dengan gunung dewa, menghasilkan suara memekakan telinga yang terdengar seperti bel. Lautan awan di sekitarnya hancur oleh suara tersebut, dan banyak murid dengan budidaya yang lebih lemah mundur dengan wajah pucat, tidak berani untuk tetap berada di dekatnya. Bang. Retakan. Dengan suara teredam, Feng Hao langsung terlempar. Dia tidak bisa menahan darah yang muncrat dari mulutnya saat dia terjatuh puluhan meter jauhnya. Dia bahkan hampir tidak bisa berdiri tegak. Pedang besar di tangannya ditutupi dengan retakan padat, dan sepertinya pedang itu akan hancur total. Lengannya gemetar, dan sepertinya dia bahkan tidak bisa memegang pedang besar itu. Tubuhnya juga terluka karena benturan yang sangat besar. Dibandingkan dengan keadaannya yang menyedihkan, Chen Hui berdiri di udara seperti dewa suci. Tidak peduli bagaimana angin bertiup, dia tetap berdiri seperti gunung dewa yang agung. Naik dan turun. Meskipun dia tidak buruk, wilayahnya terlalu rendah. Dia bukan tandingan kakak senior Chen Hui. Dia keras kepala. Kakak senior Chen Hui bisa mengalahkannya dalam beberapa gerakan. Kamu ingin datang ke Istana Suantian kami dan mengambil perikembar. Kamu pasti sedang bermimpi. Melihat Feng Hao jelas-jelas dirugikan, para murid Istana Suantian menjadi santai. Mereka berdiskusi dan berspekulasi berapa banyak gerakan yang akan dilakukan Feng Hao untuk dikalahkan. Saudara Hao Melihat Feng Hao terlempar, Zhou On of Arc dan dua gadis lainnya hampir ingin menyerang secara langsung, namun mereka dihentikan oleh Sue Yan. Mereka hanya bisa dengan cemas menyaksikan perkembangan masalah ini. Seperti yang dikatakan Master Istana Suantian, jika Feng Hao tidak bisa mengalahkan Chen Hui, dia tidak bisa membawa mereka pergi. Yang paling penting adalah Chen Hui sangat kuat. Jika dia melakukan kesalahan, apa yang harus mereka lakukan? Apakah ini kartu truth-nya? Melihat Feng Hao berulang kali terlempar, Master Istana Suantian menghela nafas lega, tetapi sedikit keraguan muncul di matanya. Bahkan level ini masih belum bisa mengancamnya. Lalu dari mana datangnya jantung berdebar itu? Mungkinkah dia masih memiliki kartu truth? Matanya berbinar, dan dia terus menonton. Dia percaya bahwa di bawah tekanan Chen Hui, Feng Hao pasti akan menggunakan semua kartu truth-nya. Dia ingin mencari tahu apa sebenarnya yang membuatnya merasa terancam. Tapi saat ini, tidak ada yang melihatnya. Bahkan Tuan Istana Suantian tidak merasakan bahwa di puncak yang mengjulang tinggi, sepasang mata yang bersinar dengan cahaya ilahi juga memperhatikan situasi di sini. 1027 Itu adalah seorang wanita tua yang mengenakan pakaian biasa. Dilihat dari pakaiannya dan riak di tubuhnya, dia tampak seperti wanita tua dari desa pegunungan. Dia terlihat sangat biasa. Dia berdiri di atas batu, dikelilingi awan dan kabut. Seolah-olah dia tidak ada, angin sepoi-sepoi menyapu pakaian kasarnya. Namun, saat ini, matanya bersinar terang. Dia menatap awan di kejauhan, seolah dia bisa melihat menembus kehampaan dan melihat segalanya. Penguasa kekosongan. Dia bergumam pada dirinya sendiri tanpa emosi. Era besar umat manusia akan datang. Bertahun-tahun yang lalu, seluruh dunia terbagi oleh ras yang berbeda. Mereka tidak membiarkan ras lain bertahan hidup. Pada saat itu, umat manusia dilahirkan dalam keadaan sangat lemah. Mereka tidak bisa melawan ras lain. Di mata mereka, manusia adalah mangsa. Itu adalah era tergelap umat manusia. Seiring berjalannya waktu, semua jenis tubuh dewa khusus bangkit. Mereka menciptakan ras mereka sendiri. Tak ingin menjadi mangsa, para resi memperjuangkan ruang bagi umat manusia. Untuk bertahan hidup, agar tidak menjadi mangsa, manusia bijak menumpahkan darah dan berperang melawan langit dan bumi. Mereka menggunakan energi alami untuk menciptakan jalur budidaya bela diri. Begitulah cara umat manusia mendapatkan kesempatan untuk bangkit. Di dunia ini, ras manusia berbeda dengan ras lainnya. Terlepas dari beberapa bakat khusus, tubuh dewa tidak dapat dikembangkan. Belakangan, orang bijak menemukan bahwa ada energi alam di dunia. Itu bisa diserap ke dalam tubuh dengan metode khusus untuk memperkuat diri. Orang yang menciptakan jalur budidaya bela diri disebut penguasa kekosongan. Setelah mereka bisa berkultivasi, umat manusia menjadi lebih kuat. Terlepas dari tubuh dewa khusus, setiap orang dapat mengolah dan memperoleh kekuatan besar untuk melindungi diri mereka sendiri. Dapat dikatakan bahwa umat manusia bangkit karena penguasa kekosongan. Tanpa dia, umat manusia akan tetap menjadi mangsa. Pada saat itu, bahkan tubuh dewa pun menghormatinya. Itu sebabnya dia disebut penguasa para dewa. Dalam legenda zaman kuno, umat manusia berada pada puncak kejayaannya. Saat itu, para dewa adalah ahli yang tak terkalahkan. Mereka menindas ras lain dan menjadikan umat manusia dari mangsa menjadi salah satu ras teratas di dunia. Ya, umat manusia lemah, tetapi para dewa adalah eksistensi yang tidak berani diremehkan oleh ras lain. Karena keberadaannya, ras lain tidak berani menyentuh umat manusia. Sayangnya, setelah zaman kuno, para dewa menghilang. Jika bukan karena jalur budidaya bela diri telah mencapai puncaknya, umat manusia mungkin telah dihancurkan oleh ras lain. Namun sejak itu, tanpa para dewa, umat manusia sekali lagi tersingkir dari tahap puncak. Para dewa telah muncul kembali untuk memperkuat umat manusia kita. Suara itu tetap di tempatnya, tapi setelah angin sepoi-sepoi, wanita tua itu menghilang. Seolah-olah dia belum pernah ke sana. Dentang, dentang, dentang. Suara yang memekakkan telinga bergemat tanpa henti, dan gelombang suara menyebarkan lautan awan. Para murid istana Suantian mundur lagi dan lagi, dan hanya beberapa ratus dari mereka yang mampu berdiri di puncak budidaya bela diri. Namun, bahkan mereka memiliki ekspresi suram di wajah mereka dan harus menggunakan kekuatan asal mereka untuk menahan gelombang suara. Adapun yang lainnya, mereka mundur beberapa ratus atau bahkan seribu meter jauhnya. Sebelumnya, mereka tidak tahu orang seperti apa yang dianggap monster humanoid. Tapi sekarang, mereka sudah sangat jelas. Karena pria aneh ini telah memberi mereka penjelasan terbaik tentang apa itu monster. Bang! Dengan suara teredam, Feng Hao dikirim terbang lagi. Darah segar berceceran di tanah. Wajahnya sepucat kertas, tapi matanya tetap teguh. Bang! Begitu dia mendarat di tanah, dia menginjak tanah dan terbang lagi. Dengan membalikan telapak tangannya, pedang besar yang retak itu dikembalikan ke keadaan aslinya. Seperti dewa perang yang menangis terseduh-seduh, dia kembali menyerang dengan niat bertarung yang menakjubkan. Dia melakukan ini lagi dan lagi. Jika itu adalah orang normal, tubuhnya akan hancur. Namun, dia tetap bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Terlebih lagi, setiap serangan lebih ganas dari serangan sebelumnya. Auranya semakin tajam, dan niat bertarung yang melonjak sepertinya memiliki zat yang bisa membunuh segalanya. Dia mengendalikan niat bertarungnya. Di bawah tekanan lawan yang kuat seperti Chen Hui, seni pertarungan surga miliknya mulai beredar lagi. Niat bertarung yang tak ada habisnya menyembur keluar, dan anehnya, ia menyerang dengan sendirinya menuju bukaan ke-6. Niat bertarung berbeda dari atribut lainnya. Itu adalah keinginan dan kemauan yang dimiliki manusia. Saat ini, keinginan Feng Hao adalah menghancurkan langit dan bumi, dan membunuh segalanya. Jadi, hasilnya dua kali lipat dengan setengah usaha saat dia mengisi aperturnya. Anehnya, ketika dia menemukan efek niat bertempur di alam asal, dia ingin menggunakannya untuk mengisi daya bukaannya, tetapi tidak berhasil. Ini membuat Feng Hao bingung, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menyerah. Saudara Hao. Mata Joan of Arc dan dua wanita lainnya memerah. Mereka menggigit bibir dan memaksakan diri untuk tidak mengeluarkan suara yang mengganggunya. Namun, mereka memutuskan dalam hati bahwa jika sesuatu terjadi pada Feng Hao, mereka pasti akan menjadi musuh istana Suantian. Akankah dia benar-benar melampaui guru ilahi seperti yang dikatakan dalam Ramalan? Meskipun tatapan Sue Yan terfokus pada pemandangan itu, matanya dipenuhi bintang-bintang yang memenuhi langit. Bintang-bintang bergerak menurut lintasannya masing-masing, seolah-olah bergerak menurut suatu hukum, tetapi juga tampaknya tanpa hukum apapun. Itu sangat mendalam. Dia sebenarnya memiliki bakat pertahanan kura-kura hitam. Nyonya Istana Suantian tersentak. Dia samar-samar melihat lapisan cahaya redup mengembun menjadi susunan misterius di tubuh Feng Hao. Karena susunan inilah tubuh Feng Hao bisa sekeras emas. Nyonya Istana Suantian hampir yakin bahwa jika itu orang lain, mereka mungkin tidak akan mampu menembus pertahanan Feng Hao. Saat itu, kura-kura hitam mengandalkan pertahanan ini untuk mencapai puncak dunia. Ketika mencapai kesempurnaan, hampir tidak ada yang bisa menembusnya. Sama seperti Chen Hui, dia sangat tertekan hingga ingin muntah darah. Tidak ada keraguan bahwa dia kuat. Kemampuan ilahi bawaannya tidak ada bandingannya di dunia. Kekuasaan dan kekuasaannya tidak terkalahkan. Namun, anehnya mereka ditahan oleh Feng Hao. Dia hampir bisa mengabaikannya. Tidak perlu menyebutkan kekuatannya. Kekuatan yang keluar dari tubuh orang ini tidak kalah dengan miliknya. Terlebih lagi, ia memiliki sifat mematikan yang kuat yang dapat menekan dan menghancurkan kekuatan yang paling dia banggakan. Kekuatannya seperti gunung dan laut. Itu hampir bisa menghancurkan dunia, tapi tidak bisa menghancurkan tubuhnya. Chen Hui tidak tahu terbuat dari apa tubuh orang ini hingga menjadi begitu kuat. Dia benar-benar monster. 1028. Saya tidak percaya. Melihat Feng Hao Chen Hui, yang menyerang ke arahnya sekali lagi, kilatan tajam melintas di matanya. Dia melontarkan mantra yang sulit dimengerti. Tiba-tiba telapak tangannya yang gemerlap bersinar terang, seterang matahari, menyebabkan orang tidak bisa melihatnya secara langsung. Aura yang sangat luas dan kuat tiba-tiba meledak, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar seperti permukaan danau. Kehilangan. Dengan raungan yang keras, dia mengangkat telapak tangannya yang seperti gunung dan menebasnya ke arah Feng Hao. Gemuruh. Pedang raksasa dan telapak tangan bertabrakan, dan terjadilah ledakan keras. Semua orang melihat pedang raksasa ungu tua itu hancur, dan Feng Hao terlempar seperti rumput bebek, menghantam tanah dengan suara keras. Bumi bergetar, dan dia mengeluarkan seteguk darah, tetapi dia tidak bangun, dan sepertinya jatuh koma. Saudara Hao. Johan of Arc, Wan Xin, dan Yan King hendak menerkamnya, tapi mereka tertahan oleh aura yang tidak bisa dijelaskan, dan tidak bisa bergerak sama sekali. Tuan Istana. Johan of Arc, Wan Xin menggigit bibirnya, dan tubuh halusnya bergetar tak terkendali. Tuan Istana Suantian, saya anggota keluarga Yan, apakah Anda yakin ingin membatasi kebebasan saya? Wajah Yan King mulia, dan matanya tertuju pada penguasa Istana Suantian, dan kata-katanya sangat dingin dan kasar. Dia adalah putri dari kepala keluarga Yan, dan memiliki status bangsawan. Dia tidak takut diancam oleh kekuatan luar biasa lainnya, atau hal itu pasti akan menyebabkan perang antara dua kekuatan luar biasa. Apakah kalian mengakui kekalahan atas namanya? Penguasa Istana Suantian tidak peduli dengan perilaku ketiga wanita itu, dan kebencian mereka yang tak terselubung membuatnya sedikit menghela nafas. Pada saat ini, Feng Hao sepertinya mengalami koma. Tubuhnya retak dengan banyak luka parah, dan darah mengalir keluar seperti genangan. Otot dan organ dalamnya retak, dan dia tampak seperti berada di ambang kematian. Tapi yang aneh adalah auranya tidak tenang, masih setajam senjata dewa, dan aura pembunuh menyapu pikiran orang-orang. Apa yang sedang terjadi? Setelah diingatkan, ketiga wanita itu sedikit sadar. Setelah melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Jika seseorang koma, keinginannya juga akan koma. Namun, meskipun Feng Hao tampak seperti koma, keinginannya masih ada. Keinginan yang gigi untuk bertarung. Dan anehnya, jika kemauannya masih jelas, kenapa dia tidak bisa bangun. Apakah aku berlebihan? Pandangan aneh melintas di mata penguasa Istana Suantian. Dengan kultivasinya, dia secara alami dapat melihat kondisi Feng Hao. Meskipun dia terluka parah, ada kekuatan yang tak terlukiskan yang memperbaiki lukanya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Selain itu, tidak ada korban jiwa lainnya. Dia sebenarnya adalah seorang alkemis tingkat tinggi. Pupil penguasa Istana Suantian sedikit melebar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kemampuan penyembuhan seperti itu. Kecepatan penyembuhan ini beberapa kali lebih cepat daripada kecepatan penyembuhan apotekar peringkat surga. Ini membingungkannya. Konstitusi macam apa yang dia miliki. Penguasa Istana Suantian tercengang dan tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Faktanya, selain hasil obat dari apotekar peringkat surga, keterampilan bawaan Nirwana Burung Vermilion juga memainkan peran besar. Karena adanya keterampilan bawaan ini, bahkan jika luka serius tidak diobati oleh apotekar, ia masih dapat menyembuhkan secara alami. Namun, kecepatan penyembuhannya agak lambat. Pada saat ini, semua orang dekat dan jauh tidak dapat memahami keadaan Feng Hao. Mereka tidak tahu apakah dia koma atau ada yang tidak beres. Bahkan Chen Hui mengerutkan kening dan mendarat di tanah. Namun, pancaran cahaya ilahi di telapak tangannya masih belum hilang. Terlihat bahwa di dalam hatinya, dia sudah menganggap Feng Hao sebagai lawan yang tangguh. Dia awalnya ingin meminta nasihat dari penguasa Istana Suantian, tetapi setelah melihat tatapannya, dia dengan sabar berdiri di sana dan menunggu. Dia memiliki perasaan samar-samar bahwa orang yang terbaring di sana adalah binatang buas yang akan melahapnya. Karena itu, dia tidak berani bersantai. Sebaliknya, auranya semakin kuat seolah dia sedang bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Dia masih belum mati. Para murid Istana Suantian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Meski jaraknya sangat jauh, mereka masih bisa merasakan energi yang terkandung dalam serangan Chen Hui. Jika kekuatan semacam itu mendarat pada mereka, mereka pasti akan terbunuh saat itu juga. Bagaimana mereka bisa tetap menjaga tubuhnya tetap utuh? Saat ini, mereka benar-benar meragukan apakah orang di depan mereka adalah manusia atau monster. Menurut pendapat mereka, Feng Hao tidak diragukan lagi dikalahkan. Namun, tidak ada yang bisa mengatakan apapun untuk mengejeknya. Beberapa orang bahkan membuka mulut tetapi tidak tahu harus berkata apa. Karena kekuatan yang ditunjukkan Feng Hao sudah jauh melampaui mereka. Sambil mengejek Feng Hao, bukankah mereka juga meremehkan diri mereka sendiri? Gemuruh. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar. Semua orang terkejut. Segera setelah itu, mereka melihat sosok yang jatuh ke tanah. Kemudian, mata mereka menunjukkan ekspresi tidak percaya. Aura yang tak terlukiskan sebenarnya menyeret tubuh Feng Hao, dan dia perlahan melayang. Melayang di udara, tubuhnya gemetar. Gelombang aura besar menyembur keluar dari tubuhnya dan menyapu ke segala arah. Cila. Dengan suara yang menusuk, sepasang sayap merah-merah terbentang dari punggungnya. Warnanya seperti darah tanpa kotoran. Itu sangat jahat dan menakutkan. Gelombang panas yang bergulung-bergulir, dan ruang di sekitarnya tampak sedikit terdistorsi karena panas. Puncak tujuh lubang. Di tengah gelombang panas ini, semua orang merasa bahwa kekuatannya telah melampaui alam lima lubang dan mencapai puncak tujuh lubang. Mereka langsung tercengang. Mereka tidak mengerti bagaimana seseorang dengan lima lubang bisa memiliki kekuatan tujuh lubang. Bang, bang, bang. Gelombang suara teredam datang dari tubuh Feng Hao. Wajahnya sedikit berubah, seolah-olah dia sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Dia menerobos celahnya. Mendengar suara ini, Master Istana Suantian langsung tergerak. Matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Itu benar. Feng Hao telah mencapai momen yang sangat penting. Dia menerobos bukaan ke-6. Faktanya, setelah Feng Hao memasuki kondisi otomatis seni pertarungan surga, itu setara dengan jatuh ke dalam kesadaran jenis lain. Kesadaran ini hanya memiliki satu pikiran, yaitu bertarung. Pada saat ini, alam bawah sadar inilah yang mengendalikannya untuk mengerahkan energi terkuat untuk menembus bukaan ke-6. 1029 Ada dua orang di lapangan latihan besar di puncak budidaya bela diri Istana Suantian. Yang satu berdiri di sana dengan aura agung, sementara yang lain melayang di udara dengan sepasang sayap besar yang menyala di belakangnya. Tubuhnya mengeluarkan serangkaian suara menggelegar. Aneh sekali. Retakan. Suara pecahan kaca terdengar. Setelah beberapa saat, aura yang lebih agung keluar dari tubuh Feng Hao. Ruangan itu berdesir karena guntur, dan aura tajam melesat ke langit. Dia berhasil menerobos. Hati semua orang bergetar, dan mereka sangat terkejut hingga tidak dapat berbicara. Dia benar-benar berhasil menerobos meski terluka parah. Apakah dia benar-benar monster? Pada saat ini, bahkan penguasa Istana Suantian tidak bisa tidak curiga. Matanya dipenuhi keheranan. Saudara Hao, Joan of Arc dan dua gadis lainnya sedikit lebih baik. Mereka sudah melihatnya sekali di dunia asal, jadi mereka hanya terkejut. Enam Aku Pore. Hanya dua bulan sejak mereka bertemu Feng Hao, dan dia benar-benar telah menembus dari empat acu pore menjadi enam acu pore. Dia hanya berjarak satu tingkat dari tujuh acu pore terakhir. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Chen Hui berubah ketika dia merasakan tekanan yang mendekat. Dia merasa terancam, dan auranya semakin melonjak. Beratnya seperti gunung dan luasnya seperti laut. Dia berdiri di sana seperti Dewa Suci, dan ruangan itu bergetar. Matanya tertuju pada Feng Hao, dan dia sangat waspada. Berdengung. Feng Hao terbangun dari dengungan. Bukaan kenamnya telah terbuka, dan makna yang terbunyikan sesuai dengan lima bukaan lainnya, memainkan simfoni misterius. Seolah-olah, ada resonansi yang tidak dapat dijelaskan dengan dunia luar. Aku berhasil menerobos. Setelah beberapa saat terkejut, Feng Hao dengan cepat bereaksi. Dia tahu bahwa dia beruntung lagi. Karena tekanan itu, dia sekali lagi memasuki kondisi itu. Tapi jangan berpikir memasuki kondisi itu-itu bagus. Dalam keadaan ini, dia hanya ingin melawan dan mengabaikan segalanya. Jika dia menghadapi lawan yang tidak ada duanya, maka Feng Hao ditakdirkan untuk mengalami tragedi. Sama seperti saat ini, jika itu benar-benar pertarungan hidup dan mati, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup ketika dia terluka. Tapi untungnya, kali ini ada berkah tersembunyi. Dia telah maju ke tingkatan lain, dan selangkah lebih dekat ke tingkat malaikat. Ini bukanlah sebuah langkah kecil. Sekarang dia memiliki kekuatan alam enam lubang, dia merasa memenuhi syarat untuk bertarung dengan Chen Hui. Sempurna, aku akan menggunakanmu untuk berlatih. Merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, terutama energi hukuman ilahi yang aktif di pusaran Marsial Yuan, bibir Feng Hao sedikit melengkung. Resonansi enam lubang tampaknya telah melipat gandakan kekuatan energi hukuman surgawi, dan auranya bahkan lebih padat dari sebelumnya. Berdengung. Saat suara mendengung terdengar, semua orang melihat diagram misterius muncul dari dada Feng Hao dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Garis-garis berkilau menyelimuti dirinya dari ujung kepala hingga ujung kaki, seolah-olah dia mengenakan baju besi ilahi, memberikan dampak visual yang tidak dapat dihancurkan yang mengguncang hati seseorang. Dia akhirnya mengungkapkan bakat Xuan Wu-nya. Sebagian besar kartu asnya sudah terungkap, namun belum pernah benar-benar terbukti. Namun, Feng Hao tidak takut mengungkap hal ini, karena kartu truf aslinya selalu disembunyikan. Energi hukuman surgawi tubuh bela diri pantom. Tubuh bela diri hantu adalah tubuh dewa nomor satu di dunia. Meskipun dia belum benar-benar memahaminya, kartu truf ini akan memungkinkan dia memberikan kejutan tak terduga kepada musuhnya. Energi hukuman ilahi dibentuk oleh kehendak langit dan bumi, dan hanya membawa kehancuran. Meskipun tampak seperti atribut polaritas petir, sebagai pemilik energi hukuman ilahi, Feng Hao dapat merasakan kekuatan sebenarnya. Pada saat ini, Feng Hao merasa bahwa energi hukuman ilahi yang dia kendalikan adalah yang terkuat, dan kekuatannya setidaknya dua kali lipat dari polaritas petir. Ini adalah kartu truf yang jelas namun tidak terlihat, dan tidak ada yang tahu bahwa itu adalah energi hukuman ilahi. Gemuruh. Kekuatan bintang, energi biru, kekuatan polaritas petir, energi hukuman ilahi, kekuatan sisa-sisa Dewa Phoenix melonjak dengan liar di tubuhnya, dan semuanya melonjak menuju lengan kilin. Tiba-tiba, dunia meledak, seolah-olah tidak tahan lagi dengan keberadaan lengan ini, dan riak pun menyebar. Hai. Sudut mulut Feng Hao melengkung menjadi senyuman gila, dan semangat juangnya melonjak. Mengenakan armor ilahi, dia mengangkat tinjunya, dan dengan sedikit kepakan sayapnya, dia menyerang ke arah Chen Hui seperti sambaran petir. Guntur menderu di udara, dan dia seperti kereta perang kuno, menghancurkan segalanya dengan momentum yang sangat besar. Delapan tinju ilahi kehancuran. Ekspresi Chen Hui serius, dan dia tidak lagi berani meremehkan Feng Hao. Dia mengepalkan tangannya dan menginjak tanah. Tubuhnya meledak dengan aura agung, dan dia seperti dewa suci yang datang dari zaman kuno, menyerang Feng Hao. Bergegas guntur sembilan tumpukan. Gelombang demi gelombang energi ekstrim melonjak di lengan kilin, dan secara langsung meningkat satu lapisan lagi, menyebabkan lengan kilin semakin membengkak. Namun, dengan diagram arai kura-kura hitam yang melindunginya, tidak ada tanda-tanda akan retak. Aura ganas menyapu, dan dia seperti dewa yang ganas. Auranya tidak berkurang, melainkan meningkat, saat dia mengangkat tinjunya dan menghancurkannya. Bang! Bang! Kedua tinju itu bertabrakan di depan mata semua orang, dan ledakan yang menghancurkan bumi meletus. Angin kencang mendatangkan malapetaka, dan lautan awan di sekitar ratusan meter tersebar, dan beberapa murid istana suantian dengan budidaya yang lebih lemah di kejauhan dikirim terbang seperti rumput bebek. Beberapa jatuh ke lautan awan, dan jika mereka tidak bereaksi tepat waktu, lengan mereka akan patah atau kaki mereka akan patah. Meski begitu, semuanya berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Ha! Saat keduanya terjebak dalam kebuntuan, Feng Hao tiba-tiba berteriak, dan energi hukuman ilahi melonjak lagi melalui lengan kilin, bertabrakan dengan keras dengan tinju yang mempesona, dan menyebabkan Chen Hui mundur. Tinju guntur bergegas. Kilatan kegembiraan melintas di hati Feng Hao, dan dia tidak menunjukkan belas kasihan ketika dia berada di atas angin. Dia mengangkat tinjunya dan bergegas ke depan lagi, dan tinjunya menghujani Chen Hui, menyebabkan dia mundur terus-menerus. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melakukan serangan balik, dan dia hanya bisa bertahan secara pasif. Bagaimana ini mungkin? Semua murid Istana Suantian dekat dan jauh bola mata mereka hampir keluar dari rongga mata mereka, dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Seolah-olah mereka baru saja melihat hantu, dan mulut mereka penuh debu, tetapi mereka bahkan tidak menyadarinya. Apa yang baru saja mereka lihat? Generasi muda nomor satu di Istana Suantian. Seniman bela diri muda tertinggi yang tak terkalahkan sebenarnya ditekan oleh orang luar. Ini. Melihat pemandangan ini, penguasa Istana Suantian juga tidak bisa sadar kembali, dan ekspresinya sedikit lesu. Mulutnya terbuka dan tertutup, tapi tidak ada kata yang keluar. 1030. Bang, bang, asteris. Sebuah ledakan besar bergema di sembilan langit, menyebar hingga ratusan mil. Ini menarik perhatian semakin banyak murid dari Istana Suantian. Mereka bergegas dan berdiri jauh. Ketika mereka melihat pemandangan di puncak budidaya bela diri, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Pada saat itu, para murid dari Istana Suantian tidak dapat lagi menggambarkan perasaan mereka dengan kata-kata. Jadi anehnya, mereka tidak mengatakan apa-apa. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Hao Tian juga melebarkan matanya. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Guncangan di hatinya menyebabkan napasnya menjadi tergesa-gesa. Meskipun dia tahu bahwa Feng Hao jauh lebih kuat darinya, dia tidak berpikir bahwa Feng Hao bisa mengalahkan Chen Hui. Apa yang terjadi sebelumnya juga membuktikan dugaannya. Perbedaan antara keduanya terlalu besar. Namun, siapa sangka Feng Hao mampu membuat terobosan yang begitu kuat di tengah pertempuran, dan bahkan unggul. Dengan penglihatannya, dia tahu bahwa kekuatan Feng Hao seharusnya setara dengan kekuatan Chen Hui, tapi anehnya, pertahanannya jauh lebih tinggi daripada kekuatan Chen Hui. Pada saat itu, dengan rahasia Divine Armor di tubuhnya, dia tidak terpengaruh oleh energi yang meletus. Dengan keunggulan pertahanannya yang super tinggi, ia membuat Chen Hui berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Pertahanan kura-kura hitam, dia sebenarnya memiliki bakat bertahan bawaan. Saat itu, bukan hanya dia, semua orang mengungkapkan ekspresi seolah-olah mereka melihat hantu. Kekuatan bakat bertahan bawaan kura-kura hitam bisa dilihat dari namanya. Hampir tidak ada seorang pun di peringkat yang sama yang bisa menembus pertahanannya. Saat itu, bahkan Azure Dragon, pemimpin dari lima binatang ganas besar, tidak berdaya melawannya. Meskipun Chen Hui kuat, dia seharusnya tidak bisa mengalahkan Azure Dragon, bukan? Chen Hui akan kalah. Pikiran itu terlintas di benak semua orang ketika mereka melihatnya, dan hati mereka bergetar. Apakah orang terkuat di generasi muda istana Suantian, yang mulia yang tak terkalahkan, akan kalah? Pada saat yang sama, mereka menghela nafas dengan emosi. Keluarga Yan benar-benar raksasa yang tak terduga. Meskipun pria di hadapan mereka tidak terkenal, dia sebenarnya sangat kuat. Itu membuktikan bahwa, selain Yan Mo, keluarga Yan diam-diam telah membina banyak murid mengerikan seperti Yan Mo. Mendesah. Penguasa istana-istana Suantian menghela nafas pelan di dalam hatinya saat dia melihat ekspresi gembira dari Joan of Arc dan dua wanita lainnya. Hal-hal yang terjadi di luar dugaannya. Dia sangat menyadari kekuatan Chen Hui, dan fakta bahwa pria di depannya mampu menekannya dan meraih keunggulan meskipun levelnya lebih rendah darinya, membuktikan betapa kuatnya dia. Mungkinkah Nenek Mo Yang mengetahui identitasnya? Tiba-tiba, penguasa istana Suantian memikirkan perintah Lisan yang tidak dapat dijelaskan yang diturunkan oleh leluhurnya lagi. Dia sedikit membalikkan tubuhnya dan melirik ke puncak tertentu. Sentuhan perhatian muncul di matanya. Mustahil untuk menggambarkan betapa kuatnya Leluhur Agung Istana Suantian. Sebagai penguasa istana-istana Suantian, dia hanya mengetahui keberadaan Leluhur Agung ini, namun dia belum pernah melihatnya beraksi. Jika penguasa istana sebelumnya tidak membawanya menemui Leluhur Agung ini, dia tidak akan tahu bahwa ada keberadaan seperti itu di Istana Suantian. Setelah mengalihkan pandangannya, ekspresinya perlahan kembali keketenangan, seolah dia telah menerima keberadaan segalanya. Boom! Dengan ledakan yang menghancurkan bumi, awan jamur besar yang bisa dilihat dengan mata telanjang muncul. Di tengah desiran angin, semua orang melihat Chen Hui diledakan dari dalam dan mendarat di tanah. Dia mundur selusin langkah sebelum menstabilkan langkahnya. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Ada bekas darah di sudut mulutnya, dan bekas pucat melintas di wajahnya sebelum dia pulih. Luar biasa! Suara penuh niat bertarung terdengar dari awan jamur yang belum menghilang. Dia ditutupi baju besi ilahi dan seluruh tubuhnya mempesona. Angin di sekitarnya yang dapat menghancurkan ahli alam tujuh lubang seperti Wu Huang tidak dapat mempengaruhinya sama sekali. Itu tidak bisa menghentikannya untuk bergerak maju. Pakaiannya sangat compang camping, dan otot-otot di sekujur tubuhnya kuat dan kencang, seolah-olah terbuat dari sari emas. Itu adalah dampak visual yang eksplosif ketika menumpuk di tubuhnya. Ada sepasang sayap api besar di punggungnya, sedikit gemetar, beriak gelombang panas yang bergulung. Lengan kanannya ditutupi sisik merah, dan dia tampak ganas dan menakutkan. Aura buas menyebar, membuatnya tampak seperti dewa kuno yang menakutkan. Gambaran ini selamanya terukir di hati para murid istana Suantian, tidak akan pernah dilupakan. Tidak mungkin. Bagaimana aku bisa kalah? Aku tidak bisa kalah. Melihat Feng Hao berjalan keluar dari awan jamur, Chen Hui sudah kehilangan ketenangan sebelumnya. Matanya berkedip, dan dia bergumam dengan panik, nadanya penuh ketidaksabaran. Dia tidak terkalahkan. Dia tidak pernah kalah dari siapapun pada usia yang sama, dan dia tak terkalahkan dalam dunia yang sama. Tapi sekarang, dia ditekan oleh seseorang yang satu tingkat lebih rendah darinya. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Apalagi saat orang ini terlihat lebih mudah darinya. Tidak, aku tidak akan kalah. Dalam kepanikannya, matanya kembali fokus, dan ekspresinya menjadi serius. Aura yang luas dan tak tertandingi keluar dari tubuhnya dan menyebar ke segala arah. Delapan kehancuran tanpa batas. Dia merentangkan tangannya dan membentuk segel tangan misterius. Mulutnya mengeluarkan suara ilahi yang terdengar seperti guntur surgawi. Tubuhnya menjadi cerah dan mempesona, dan lingkaran cahaya ilahi yang mempesona meledak. Dia perlahan melonjak seperti dewa suci kuno, dan auranya berat dan luas, memandang rendah dunia. Seni Pertarungan Ilahi Delapan Kehancuran Matanya bersinar seperti mata dewa, dan saat dia membentuk segel tangan, lingkaran cahaya di sekitarnya benar-benar terserap ke dalam tubuhnya. Pola yang menutupi tubuhnya muncul, dan itu benar-benar menjadi satu set baju besi ilahi. Baju besi ilahi yang sejati. Saat ini, dia sangat perkasa, seperti dewa. Energi ilahi di tangannya dan baju besi ilahi di tubuhnya, dia tak terkalahkan. Delapan Tinju Ilahi Kehancuran Setelah melakukan semua ini, dia mengangkat tinjunya yang mempesona dan menerkam Feng Hao dengan aura yang menakutkan. Baiklah. Auranya mengjulang tinggi, tapi Feng Hao tidak takut sama sekali. Niat bertarung melonjak di dalam hatinya, dan sedikit kegilaan muncul di matanya. Dia mengangkat lengan kilinnya hampir tanpa ragu-ragu dan menghadapi serangan itu secara langsung. Gemuruh. Kedua Tinju itu bertabrakan dengan keras, dan suara gemuruh meledak, menyebabkan lautan awan di kejauhan pecah. Banyak murid istana Suantian mengeluarkan darah dari telinga mereka, dan wajah mereka pucat saat mereka terus mundur. Sebaliknya, dua orang yang berada di pusat ledakan energi sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Armor ilahi mereka sangat mempesona, dan mereka seperti dua dewa perang yang bertarung satu sama lain. selamat menikmati. selamat menikmati.